Halo sahabat youtube dimanapun anda berada Semoga kalian hari ini tetap sehat Dan kita bisa berjumpa lagi di channel Petrus Mediago Oke kali ini saya akan berbagi evaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka Untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Kendal Dan berikut ini evaluasi dari beliau Bapak Kepala Dinas Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian Kita senang sempat-sempat saat ini Kita sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas Kami sangat memahami sekian waktu Kurang lebih satu setengah tahun Bapak Ibu Kepala Sekolah Farway Terima kasih Bapak Ibu Pengawas Ini banyak didesak Baik oleh anak-anak kita maupun oleh orang tua Alhamdulillah Inmen dajeri yang terakhir kemarin Juga ditindak lanjut Dengan instruksi Bupati Nomor 8 Tahun 2021 Kabupaten Kendal Masuk di PPKN level 2 Alhamdulillah kondisinya baik Bapak Ibu sekalian Sehingga bagaimana amanat-amanat ketentuan yang ada Kita dapat melaksanakan PTM terbatas Oke Ini saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah saat ini sudah ada 53 SD yang melaksanakan PTM terbatas Kemudian 88 Senjang Taut Yang melaksanakan PTM terbatas Dan ada 31 SMP Total sudah ada 172 sekolah Yang melaksanakan pembelajaran Tata muka Bapak Ibu sekalian Tata muka Yang kami Perintahkan dan kami izinkan Kepada 172 Satuan Pendidikan Ini karena Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian memenuhi syarat Memenuhi syarat baik daftar peksa Maupun memenuhi syarat dari sisi vaksinasi Namun kita Bapak Ibu sekalian Tetap harus memiliki prinsip Supaya PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik Ada 3 prinsip utama Bapak Ibu sekalian Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian Kita harus senantiasa terus berhati-hati Melaksanakan PTM terbatas ini Semua unsur untuk dilibatkan Semua kemungkinan untuk dianalisis Maupun dilakukan upaya-upaya preventif Prinsip yang kedua Adalah kesehatan dan keselamatan Seluruh warga satuan pendidikan Dan keluarga ini adalah yang utama Bapak Ibu guru Bapak Ibu sekalian sehat ini yang utama Anak-anak kita sehat ini yang utama Keluarganya sehat ini adalah yang utama Prinsip yang ketiga Bahwa pembelajaran tata buka Yang kita laksanakan dalam bingkai terbatas ini Akan berlangsung dinamis Sehingga buka tutup sekolah Kedepannya ini akan menjadi hal yang biasa Buka tutup sekolah ini siapa sih yang menentukan Yang menentukan adalah kita semua Seluruh masyarakat Seluruh komponen yang ada di kapal dan kendal PTM dijalankan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada Kita juga harus turut untuk berkontribusi Untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 Jika Bapak Ibu sekalian atas yang sudah mendapatkan Kepercayaan untuk melaksanakan PTM berkatas Ternyata Gaiden-gaiden yang sudah kita sepakati diapkan Mohon izin akan kami lakukan penutupan Bapak Ibu sekalian Sehingga mohon beberapa poin-poin Yang nanti saya sampaikan selanjutnya Menjadi perhatian kita semua Kemarin kami cukup punya waktu Untuk berdiskusi dengan Pak Bupati Bapak Bupati sangat mendukung Bapak Ibu sekalian Beliau sangat mendukung pembelajaran tetap muka Beliau sangat merasakan apa yang kita semua ini rasakan Dan juga beliau mendukung untuk prinsip keadilan Bahwa atas satuan pendidikan yang sudah diizinkan tetap muka Melakukan pelanggaran-pelanggaran Beliau juga mendukung untuk dilakukan penutupan Supaya ini nantinya menjadi value Ataupun pengingat kita semua Kemudian Bapak Ibu sekalian Ada tujuh kunci keberhasilan PTM terbatas Yang sedang dan insya Allah akan terus kita lakukan Yang pertama adalah Kondisi kelas Kondisi kelas harus bersih Sirkulasinya baik Dilakukan disinfeksi atau penyemprotan secara berkala Jaga jarak dilakukan di dalam kelas Kemudian saya juga nyungun Anak-anak kita dibuat juga jangan terlalu tegang Saya melihat masih ada di sekolah yang karena saking presentisnya Anak-anak kita ini bahkan harus duduk di tempatnya selama dua jam Saya mohon supaya tetap membahagiakan Menyenangkan dan kebermaknaan ini ada di ruang kelas Saya mohon bisa ada S-grading dengan tidak kontak visi Tanya anak, ayo berdiri kita nyanyi sebentar Atau bikin yel-yel apa dan sebagainya Sehingga kebahagiaan, kebermaknaan Kemudian semangat ini akan terus tercipta Karena saking presentisnya anak-anak tutup terus Sehingga mereka koring Langkah ini dilakukan di ciptakan Kemudian atas kondisi kelas ini Saya juga minta Tidak boleh ada kelas kosong Kelas yang tanpa guru Jika misalnya di jenjang SMP ada guru pengampu Maka pelajaran yang izin karena kurang sehat misalnya Harus dipendel oleh bapak ibu guru yang lain Sehingga anak-anak kita harus bersama bapak ibu guru selama berada di sekolah Ini dulu pernah saya temukan sendiri Namun alhamdulillah untuk yang saat ini Ini sudah berjalan dengan baik Misalnya burunya sudah kurang untuk mengampu anak-anak Kepala sekolah saya mohon turun tangan Monggo bisa diberikan penguatan-penguatan Karena bapak ibu kepala sekolah ini adalah dari bapak ibu guru Memang keberikan materi-materi pembelajaran atau penguatan-penguatan yang diperlukan Kemudian kunci yang kedua adalah jumlah hari dan jam Mengapa saat ini masih kita gratasi Untuk SMP dan SD misalnya ini selama 2 jam Kemudian untuk paut adalah selama 1,5 jam Saya mohon jam ini untuk ditaati semua Saya masih menemui ada jam-jam yang melebihi 2 jam atau setengah jam yang ditentukan Ada yang 3 jam Saya nyewon ini untuk tidak dilakukan kembali Kemudian shifting ini juga dilakukan bapak ibu sekalian Saat ini kita memang belum satu hari ini belum kita lakukan shifting Insya Allah di tahap selanjutnya kalau ini berjalan dengan baik Shifting jadi satu hari bisa jadi ada 2 kompo anak-anak yang akan melaksanakan pembelajaran tetap muka terbatas Dan menjadi berlaku wajib adalah saat jeda atau pergantian anak-anak untuk menggunakan kelas yang sama Disinfeksi ini dilakukan terlebih dahulu Kemudian kunci yang ketiga bapak ibu sekalian adalah berlaku wajib Berlaku wajib sudah kita lakukan satu setengah tahun ini Terus lakukan jangan kontendor terus terapkan Apa itu? Menggunakan masker Menjaga jarang Tidak bersentuhan Ini untuk dilakukan Sehingga mohon maaf Atas pembudayaan Karakter misalnya salim Jum tangan Ini untuk tidak dilakukan Belum Kita menggunakan salam yang tanpa bersentuhan Misalnya dengan kita namaste dan sejenisnya Atau membumbukkan badan Insya Allah ini tidak mengurangi rasa respect ataupun hormat kita satu sama lain Kunci yang keempat bapak ibu sekalian adalah kondisi medis warga satuan Ingat Sebagaimana ini dipersyaratkan dalam daftar periksa yang sudah bapak ibu buat Ini untuk terus dilakukan updating bapak ibu sekalian Bagaimana kesehatan bapak ibu guru Bagaimana kesehatan anak-anak kita Bagaimana kesehatan orang tuanya Ini untuk terus terpantau secara real time Nah ini membuktikan komunikasi yang baik Dengan komite maupun orang tua Lakukan komunikasi-komunikasi Kemudian kunci yang kelima Adalah kegiatan-kegiatan yang berkuatkan si kerumunan Untuk tidak dilakukan Jadi atas juknis kami Kegiatan non-pembelajaran untuk tidak dilakukan dahulu Kunci yang keenam bapak ibu sekalian Adalah kontribusi kita Untuk turut serta menurunkan Akan meniadakan Angka covid di kabupaten kendal Sehingga harapan kita semua ini akan dijaga Kondisi yang sudah baik Ini nantinya semakin membaik Jadi kunci dari PTF ini Tidak hanya Kesesuaian Faktor kesehatan di lingkungan sekolah Tapi juga sekabupaten kendal Karena indikator PPKM level ini adalah Mendasarkan berbagai instrumen-instrumen Dalam satu kewilayahan Dalam kapal ini Dan yang ketujuh Yang terakhir bapak ibu sekarang Kunci berhasilan Kita saling jaga Kita harus saling menjaga Satu sama lain Bapak ibu sekalian Ini untuk kita semua Monggo jika ada yang Memakai masker Benar-benar Ditingatkan Monggo misalnya kita belum menerapkan Jika kita introspeksi Dan sebagainya Bapak ibu sekalian Kemudian ada beberapa arahan khusus lainnya Ada tiga bapak ibu sekalian Yang pertama adalah Daftar periksa agar Diciptakan dan dijaga Bapak ibu sekalian sudah menciptakan Atau mempersiapkan daftar periksa Yang disampaikan kepada kami Beberapa waktu yang lalu Ya daftar periksa itu sudah Diserahkan kepada kami Nah saya minta Saya nguhun Itu untuk dijaga bapak ibu sekalian Dan juga ditingkatkan Semisal waktu awal-awal kemarin Sabunnya penuh Hand sanitizer-nya penuh Airnya lancar Tempat sampahnya ada Lingkungan bersih Lah ini terus jaga Bapak ibu sekalian Sehingga tidak boleh Nantinya hand sanitizer Habis Sabunnya habis Dan sebagainya Ini hal-hal seterhana Namun ini mendasar Bapak ibu sekalian Kemudian yang kedua Adalah Mari kita sukseskan program vaksinasi Tatatan kami Vaksinasi guru baru menjentuh Angka 46% Atau 4.957 guru tenaga kependidikan Dari 10.901 Guru dan tenaga kependidikan Insya Allah di bulan September ini Akan ada program vaksinasi Secara masif Bapak ibu sekalian Saya nguhun Bapak ibu korwil jam Bapak ibu pengawas Maupun penilai Untuk didorong Bahkan dibintahkan kepada Sekolah-sekolah binahannya Untuk turut serta Berpartisipasi Ataupun memikuti Vaksinasi Bapak ibu sekalian Dan jangan lupa Laporkan Vaksinasi Bapak ibu yang telah Terima melalui Tautan yang sudah kami Sampaikan Yaitu di website Binas Pendidikan dan Perbudayaan Kabupaten Kendal Kami akan menggunakan Kata rujukan Satu Yaitu Kata dimaksud Untuk nantinya Menentukan Sekolah-sekolah Yang memang Memenuhi syarat Dari sisi Vaksinasi Jangan lupa Laporkan Pelaporan ini Bersifat mandiri Atau perkorangan Jadi orang perkorang Namun saya mohon Bapak ibu kepala sekolah Menjadi simpul Atas Misalnya Bapak ibu guru Yang mengalami kesepitan Tolong dibantu Bisa dibantu oleh Teman-teman operator Misalnya Dan Sebagainya Oke Bapak ibu kepala sekolah Bapak ibu pengawas Penilai maupun koril Bisa kok Mengakses Tautan yang kami Sampaikan itu Disitu akan kelihatan Sekolah mana saja Yang sudah melaporkan Seberapa banyak Sebuah sekolah Yang sudah melaporkan Dan sebagainya Dan bahkan Ada alasan-alasan Yang melaporkan ini Belum divaksin Karena Omor Penil Bahas alasan kesehatan Bahkan ada juga Yang keterangan Yang kami terima adalah Belum Resol Untuk divaksin Kemudian Arahan khusus yang ketiga Bapak ibu sekalian Blended learning Ataupun pembelajaran Hybrid Untuk dilakukan Jadi PTM terbatas Di jangka banding ini Bukan merupakan Satu-satunya Arah Ataupun tujuan Yang akan kita capai Bapak ibu sekalian Karena pembelajaran Ini kan masih Dibatasi waktu Maupun beserta Sehingga Pembelajaran Jarak jauh Melalui daring Maupun blurring Yang dalam hal ini Keseluruhannya Adalah Untuk dilakukan Saya mohon Karena sudah ada Beberapa paut Yang bisa SD bisa Beberapa SMP Juga bisa Namun saya juga Ada kekejewaan juga Jenjang SMP Ini saya kira Menjadi jenjang Yang relatif Untuk dapat Melaksanakan Masih ada Beberapa SMP Ini yang Belum dapat Menjalankan Pembelajaran Hybrid Atau Bindit ini Dengan Baik Bapak ibu sekalian Kami juga Mendorong Studio Studio Ini Sekolah Sekolah Ini untuk Didirikan Alhamdulillah Mulai tumbuh Tidak hanya Di sekolah negeri Tapi juga Di sekolah swasta Baik di Kanisius Baik di Adi Maharik Baik di Dikdasman Muhammadiyah Baik itu Di PGRI Dan juga Sekolah-sekolah Swasta Yang lain Bapak ibu sekalian Kemudian Ijinkan Bapak ibu sekalian Saya menyampaikan Beberapa Evaluasi Evaluasi Yang saya Temui di lapangan Bapak ibu sekalian Ada beberapa Hal Yang pertama Adalah Masih Didapati Peserta Didik Yang Menggunakan Masker Yang Tidak sesuai Dengan Ketentuan Masker Seperti apa Misalnya Masker Kain Satu Lapis Atau Masker Skuba Yang Sangat Pipis Ini Masih Saya Kemukan Sehingga Masker Yang Wajib Untuk Dipakai Bapak ibu Sekalian Adalah Masker Bedah Masker Medis Sekali Pakai Atau Masker Kain Tiga Lapis Masker Double Ini Saat ini Disarankan Bapak ibu Sekalian Masker Ini Harusnya Sudah Tidak Menjadi Pantangan Kita Semua Masker Ini Harus Sudah Selesai Dan Atas Masker Masker Cadangan Yang Ada Di Sekolah Bapak ibu Sekalian Saya Nyungun Itu Tidak Diberikan Kepada Anak-anak Yang Tidak Atau Lupa Menggunakan Masker Karena Lupa Lupa Menggunakan Masker 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 Cadangan Ini Dipergunakan Untuk Mengganti Masker Kita Anak-anak Yang Misalnya Basah Atau Talinya Sobek Ataupun Potong Seperti itu Lebih Seperti itu Sekalian Hingga Kita Sepakat Masker Ini Hal Yang Sederhana Tapi Mendasar Kita Harus Selesai Dengan Masker Masker Yang Sesuai Ketentua Yang Kedua Evaluasi Saya Masih Ada Siswa Yang Menurunkan Masker Di Dagu Saat Pembelajaran Atau Selamat Di Sekolah Saya Menemukan Sendiri Saya Melihat Di Media Sosial Bapak Ibu Sekalian Masih Dibukan Maskernya Seperti Saya Mohon Ini Untuk Dihindari Yang Ketiga Disinfeksi Atau Penyemprotan Ini Untuk Ketika Infectan Tidak Harus Beli Disinfektan Yang Harus Sudah Jadi Setara Kimia Kita Bisa Ramu Dari Dulu Kali Pernah Bersubat Sekalian Misalnya Dari Nonseu Saya Dibu Merk Bipol Campurannya Dengan Air Adalah Satu Bani Sekian Misalnya Dan Sebagainya Itu Bisa Dengan Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Disinfeksi Atau Penyemprotan Disinfektan Yang 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 Keempat Masih Ada Sarana Cuci Tangan Yang Ternyata Kurang Representasi Sebagai Contoh Saya Melihat Di Salah Satu Sekolah Itu Dari Bomb 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 Ini Ini Air Sampai Habis Sampai Tapi Tandon Di Bawah Nya Bapak Ibu Sekalian Tandon Di Bawah Nya Itu Dari Tempat Yang Sangat Kecil Sehingga Kaki Atau Sepatu Anak Anak Kita Potensi Kotor Terciprat Bapak Ibu Sekalian Terus Yang Kelima Temuan Saya Kita Semua Masuk Bapak Ibu Agar Sampai Contoh Menerapan Protokol Kesehatan Titik Lengah Menurunkan Masker Saat Di Ruang Bulu Bapak Ibu Bapak Ibu Bulu Masuk Diturunkan Saya Menemukan Seliri Saya Pernah Sidak Ke Beberapa Tidak Lihat Anak Anak Langsung Yang Saya Tuju Adalah Luang Dulu Luang Dulu Betul Ada Yang Diburunkan Kita Tidak Menolong Lagi Yang Yang Ganang Apa Itu Parwil Masih Ada Sekolah Yang Bukan Sekolah Yang Kita Tintasi Untuk Laksanakan Tintas Ini Melaksanakan Tintas Y Itu Beberapa Hal dari Saya Bapak Ibu Sekalian Prinsip Kami Sudah Mengantongi Petunjuk Dan Arahan Dari Bapak Bupati Terkait Dengan Skema 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 Selan 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 Dan Skema Selan 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 Bapak Ibu Sekalian Pak Bupati Sangat Konsen Sangat Memerhatikan Kita Di Munggu depan Potensi Untuk Dilakukan Perpanjangan Potensi Untuk Dilakukan Perlu Perlu Ini Sangat Besar Wajiban Kita Apa Wajiban Kita Ini Menjaga Supaya Ini Tetap Dapat Berjalan Dengan Sebaik Baiknya Kemudian Saat Ini Kami Sedang Meminta Teman-teman Bidang Teknis Untuk Menyusun Kanal Pelaporan Terpati Sehingga Nantinya Ini Bisa Kita Akses Siapapun Atas Hal Ini Bapak Ibu Sekasihan Saling Mengingatkan Saling Mengawasi Untuk Hal Yang Positif Atas Kita Ini Saya Mohon Di Intensitas Kegiatan Yang Banyak Bapak Ibu Sekalian Ada Yang Sedang Melaksanakan Tahapan Sekolah Pengerak Sedang Simulasi Asismen Nasional Ataupun Ada Kegiatan Kegiatan Penguatan Yang Lain Saya Mohon Bapak Ibu Penilik Pengawas Dan Korwil Betul-betul Intens Karena Pembelajaran Tata Muka Merupakan Idaman Atau Para Kita Semua Yang Nantinya Pun Secara Umum Ini Akan Menghubung Kegiatan Kegiatan Rinci Yaitu Pembelajaran Kepada Anak Anak Kita Bapak Ibu Sekalian Kemudian Saya Mohon Maaf Yang Sesat Besarnya Atas PTM Tahap Satu Beserta Perluasannya Kami Memang Belum Mengeluarkan Surat Perintah Secara Resmi Namun Sejatinya Kami Sudah Melalui WA Ke Simpul Simpul Bapak Ibu Sekalian Kami Ada Keterbatasan Namun Ini Menjadi Evaluasi Insya Allah Mulai Minggu Depan Kami Akan Mengeluarkan Surat Perintah Terutulis Karena Begini Bapak Ibu Sekalian Bahwa Atas Imen Dabri Ini Turunnya Biasanya Di Senin Malam Bahkan Selainya Kita Terima Di Senin Pagi Pagi Kemudian Kita Tetapkan Memang Hari Pertama PTM Adalah Hari Waktu Supaya Kita Masih Punya Waktu Di Hari Selasa Ini Untuk Saling Berkoordinasi Dan Berkomunikasi Nah Saya Mohon Atas Yang Dua Minggu Ini Kami Belum Ada SP Resmi Namun Kami Sudah Sampaikan Ke Bapak Ibu Parwil Pengawas Maupun Simpul Simpul MKKS MKKS Ini Untuk B Bisa Kita Lakukan Dan Ini Menjadi Dasar Bapak Ibu Sekalian Di Media Sosial Kami Juga Sekolah Sekolah Melaksanat Saat Ini Kita Fokus Di Diri Kita Saja Kita Tidak Usah Memandang Daerah Daerah Lain Misalnya Pak Semarang Sudah Buka Sekian Banyak Dan Sebagainya Semarang Tidak Bisa Dibandingkan Semarang Vaksinasinya Sudah Cukup Baik Juga Kita Tidak Bandingkan Dengan Kota Surakarta Ataupun Kota Medan Dan Sebagainya Bapak Sekalian Datang Dinas Kesehatan Total Masyarakat Kabupaten Kendal Yang Sudah Mendapatkan Vaksin Dosis Pertama Itu Baru Menyetuh Angka Hampir 200 Dibu Sekalian Nah Pak Bupati Juga Berbidak Kepada Kita Baru Ini Loh Ada Program Khusus Guru Namun Kemarin Kami Juga Agak Kecewa Partisipasinya Itu Di bawah 70% Sekalian Sehingga Nanti Kalau Ada Program Vaksinasi Kayaknya Sudah Tidak Ada Lagi Secara Khusus Saya Mohon Atas Vaksinasi Umum Ini Di Ikuti Karena Pak Bupati Sudah Membuka Sentra Sentra Di Masing-masing Nilayah Untuk Yang Di Boja Ada Di Kolam Penang Boja Di Soekorjo Itu Ada Di Jorok Sewu Di Kalimung Di Kecamatan Kalim Di Tendal Di Stadion Utama Di Kecamatan Koleh Ini Simbol-simbol Yang Sebenarnya Berusaha Untuk Mendekatkan Bapak Ibu Alhamdulillah Kita Melaksanakan PTM Terbatas Ini Awal Bapak Ibu Sekalian Atas Inmendagri Yang Sebelum Ini Kita Sudah Langsung Tancap Gas Untuk PTM Terbatas Namun Kita Tidak Langsung Tanya Kita Pertahap Awalnya 100 Awalnya 60 Sekolah Setelah Itu Ditambah 112 Sekolah Sehingga Total Adalah 172 Sekolah Kondisinya Baik Nanti Kita Dan Perluasan Di Tahap Selanjutnya Ini Kami Akan Fokus Di Lumpun Yang Kami Namai Itu Tipe B B Sekalian Yaitu Terhadap Sekolah Yang Kastar Periksa Siap Namun Vaksinasinya Belum 100% Nah Yang Belum 100% Ini Kedalamannya Adalah Yang Belum Dapat Divaksin Karena Alasan Alasan Kesehatan Ataupun Medis Atau Sesuai Ketemuannya Soalnya Hamil Penyintas Komorbi Dan Sebagainya Bukan Karena Alasan Tidak Mau Divaksin Pak Buk Bupati Juga Sudah Memberikan Arahan Kami Seperti Itu Insya Allah Ini Sudah Dianalisis Teman Makanya Saya Mohon Pelaporan Atas Vaksinasi Untuk Di Update Bapak Ibu Sekalian Karena Kami Akan Menggunakan Satu Rujukan Yaitu www.diskunnelcap.co.id Dari Semiring Vaksinasi Underskores GTK Nanti Akan Kami Share Lagi Ke Bapak Ibu Korwil Bapak Ibu Nama Sampai MKKS Tunggu Di Update Atas Pelaporan Vaksinasi Oke Sahabat Youtube Demikian Tadi Evaluasi Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Di Sekolah Sekolah Kabupaten Kendal Semoga Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Stay Tune Di Channel Petrus Mediaku Sampai Jumpa Di Video Yang Lain Terima Kasih